Pemirsa Sat Narkoba Polres Cianjur menangkap 8 pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang yang dikendalikan dari dalam lapas. Polisi menangkap para pengedar tersebut saat akan bertransaksi kepada konsumennya. Inilah salah satu pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang dikendalikan dari dalam lapas Cianjur. Saat dilakukan penangkapan di kota Cianjur dalam operasi antik yang digelar Sat Narkoba Polres Cianjur. Pengendara narkoba tersebut tidak bisa berkutik saat petugas menemukan sabu-sabu yang diselipkan di dalam bungkus rokok. Pelaku mengaku sedang menunggu seorang pembeli. Menurut keterangan Kapolres Cianjur, dalam operasi antik selama 10 hari, petugas mengamankan 8 pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan penjual miras oplosan. Dari keterangan para pengedar, semua peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas Cianjur. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan penyelidikan terkait napi yang mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Sementara itu dari barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku, narkoba jenis sabu-sabu, ratusan pil, obat-obatan psikotropika, dan miras oplosan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku pengedar dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara.